Oke guys, balik lagi dengan TBB Santuy. Sekarang kita akan masuk ke topik yang berikutnya, yaitu mengenai termodinamika di dalam fisika dasar. Jadi termodinamika itu apa artinya? Cara sederhana, jadi termodinamika itu membahas keadaan suatu sistem bersama dengan parameter-parameternya dan juga dengan prosesnya. Jadi sebelumnya mengalami perubahan karena proses, maka parameter-parameternya akan berubah. Nah itu ditinjau, seperti apa? Juga yang paling penting adalah termodinamika membahas energi yang terlibat di dalam proses tersebut. Lebih khususnya nanti itu akan menyertakan kalor. Oke, jadi ada energi panas yang terlibat. Nah, sistem yang kita bahas itu apa? Kita akan ngikutin dari yang sebelumnya, yaitu sistem gas. Jadi kita akan bahas termodinamika untuk sistem gas. Sistem gas ideal. Sebenarnya nggak cuma gas ya, termodinamika itu bisa di banyak hal, di cairan bisa, di fluida bisa, di benda padat pun bisa. Sebentar yang ngebahas dari si termodinamika. Tapi kita bahas yang gas aja, kan itu yang paling gampang. Paling mudah diikutin. Oke, jadi untuk gas kita udah ngebahas. Nah, bentar parameter gas ya. Ada tekanan, ada volume, ada suhu. Nah, sekarang kita akan lihat prosesnya. Kalau gas mengalami proses, maka nanti parameternya akan berubah. Nah, keadaan suatu gas dalam suatu proses itu bisa digambarkan dengan yang namanya diagram perfect. Diagram tekanan volume. Jadi dipilih dua parameter aja, karena suhu nanti bisa dicari ya lewat pesamanya gas ideal. Oke, jadi cukup dua parameter aja, karena nanti suhu bisa lewat rumus ini aja. Nah, sekarang kayak gimana nih contohnya nih. Oke, jadi ini diagram PP-nya. Biasanya sih yang sungguh vertikal itu tekanan, yang sungguh parisontalnya itu volume. Misalnya gas itu mengalami proses dari titik ini menuju titik ini. Kita gimana caranya gitu ya, tekanannya berubah, volume-nya berubah. Sampai ke titik ini. Dan anak prosesnya ke sana nih. Jadi volume-nya tambah gede. Jadi aneh-aneh ini kondisi 1, si gas punya tekanan P1, volume P1. Dia mengalami proses. Sekarang kondisi akhirnya adalah dia punya tekanan P2. Dan volume-nya V2. Oke, itu dari segi parameternya ya. Parameter gas yang berubah seperti itu. Sekarang, bagaimana mengenai energi yang terlibat di dalam proses ini? Ada energi apa aja yang terlibat? Nah, jadi gini. Yang paling gampang aja nih. Karena P dan V berubah, maka mungkin juga si suhu berubah ya. Jadi suhu di kondisi 1 dan kondisi 2 bisa jadi beda. Nah, itu bisa diasosiikan dengan energi dalam. Karena energi dalam itu U, rumusnya kan F per 2NRT. Jadi energi dalam gas ideal hanya bergantung pada suhu. Nah, kalau dalam proses ini suhunya berubah, otomatis energi dalamnya juga berubah. Oke, jadi ada perubahan energi dalam. Ada perubahan energi dalam. Kita simbolkan delta U. Delta U sama dengan F per 2NR. Berarti karena delta, siapa? Delta T. Oke, karena N kan pasti nggak berubah ya. Kita anggap nggak ada kebocoran. Dan ini kita ambil rumus yang umum aja. Jadi, untuk semua jenis gas ya. Dengan rejad kebebasan F. Jadi yang pertama adalah energi dalam berubah. Delta U sama dengan ini rumusnya. Cuma ini aja rumusnya ya. Karena U hanya bergantung pada T saja. Oke, kemudian ada apa lagi? Mungkin saja ada perubahan energi dalam bentuk usaha. Ya, usaha W. Nah, cuman usaha di sini rumusnya bukan pakai yang dulu. Bukan yang nggak jadi kali perpindahan. Bukan. Tapi begini rumusnya. Untuk usaha dalam sistem gas seperti ini. Itu W sama dengan integral PDV. Jadi kita integralkan tekanan terhadap volume. Ini rumus usaha. Nah, ini kalau dilihat ya. Integral PDV itu sama aja dengan luas kurva PV. Ya, karena integral kan bisa dihubungkan dengan luas. Jadi, integral PDV berarti luas kurva PV. Jadi kalau kita punya proses gas seperti ini ya. Dari V1 sampai V2. Maka luasnya ini, luas ini nih. Nah, itu adalah usaha yang dilakukan selama proses gas. Jadi ini, nilai luas ini adalah W-nya. Gitu. Jadi kalau usaha itu nanti tergantung sama bentuk kurvanya berarti ya. Karena ini integral PDV kan. Jadi, bergantung banget sama bentuk kurvanya. Rumusnya akan banyak. Tergantung jenis prosesnya berarti. Oke, jadi ada yang tahu ada W. Terakhir ada kalor. Tentu ada kalor ya. Jadi ada energi yang berpindah dalam bentuk panas. Satu kalor. Ini semuanya Ki. Nah, cuman untuk kalor itu sebenarnya nggak ada rumus yang satel. Nah, untuk mencari kalor yang terlibat dalam musuh proses itu kita gunakan ini. Suatu hukum yang penting dalam termodinamika. Kita akan gunakan hukum satu termodinamika. Jadi di hukum satu termodinamika itu menghubungkan delta U, W, dan Ki. Jadi semua energi yang terlibat dalam proses tersebut, apa hubungannya? Itu hukum satu termodinamika. Dan sangat mudah pernyataannya. Jadi hukum ini mengatakan bahwa delta U sama dengan Ki min W. Jadi sederhana banget. Menghubungkan delta U, Ki, dan W. Jadi biasanya kita hitung delta U ada rumus yang langsung. Hitung W dari luas per A. Hitung Kinya belakangan. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan adalah konvensi tandanya. Karena ketiga besaran ini bisa plus, bisa minus nilainya. Untuk delta U mah gampang. Kalau suhunya naik, delta U-nya plus. Kalau suhunya turun, delta U-nya minus. Nah, sekarang kita masuk ke yang W dan Ki. Kalau W, kalau W-nya itu plus, usaha itu plus. Itu dikatakan bahwa sistem melakukan usaha. Sedangkan kalau W itu minus, itu dikatakan bahwa usaha dikerjakan kepada sistem. Nah, dari rumus integral PDV, ini paling gampang dilihat. W itu positif kalau volume-nya bertambah. Jadi kalau CDV-nya positif. Nah, kayak gini nih ya. Ini volume-nya mengembang. Nah, itu W-nya positif. Sistem melakukan usaha. Karena sistem mengembang. Makanya dia melakukan usaha. Tapi sebaliknya, kalau volume-nya berkurang. Misalnya proses yang ini nih ya. Yang di kurva kanan. Itu ke, dari P2-KP1 misalnya. Nah gitu. Itu kan volume-nya tambah kecil. Jadi terkompresi gas-nya. Itu kita katakan, si gas dikenakan usaha dari luar. Makanya W-nya negatif. Itu yang W. Sekarang yang Ki. Kalau kalor itu gini. Kalau kalor itu tandanya plus. Berarti kita katakan sistem menerima kalor. Ada energi panas yang masuk ke dalam dia. Sedangkan kalau Ki-nya negatif. Itu berarti sistem kita katakan melepaskan kalor. Jadi ada energi panas yang dilepas keluar. Gitu. Harap diingat jadi ya tanda-tanda ini. Karena itu akan penting. Untuk berikutnya. Nah mungkin beberapa dari. Kalian ada yang pernah lihat. Rumus yang lain dari hukum 1 termodinamika. Biasanya di termokimia gitu. Itu dia bukan pakai minus. Tapi dah taunya Ki plus W. Beda tanda tuh. Nah mana yang benar. Itu sama-sama benar. Bedanya adalah nanti di perjanjian tanda-nya. Kalau yang pakai Ki plus W. Itu W plus kalau sistem terima usaha. Sedangkan W minus kalau sistem melakukan usaha. Kebalikan jadi. Sedangkan tanda di Ki-nya tetap sama. Artinya. Jadi sama aja ya. Untuk yang fisika sih biasanya pakai yang ini. Umumnya. Yang Ki min W. Kemudian. Konsep peting yang lain yang perlu diseremati adalah ini. Jadi nilai dari usaha dan Ki. Pada suatu proses. Itu bergantung banget sama lintasannya. Tetapi dah taunya tidak. Maksudnya tidak. Itu adalah. Hanya bergantung. Pada titik awal dan akhir saja. Jadi. Lintasannya bagaimana. Prosesnya gak peduli. Kalau awal dan akhirnya sama. Dah taunya pasti sama. Contohnya kayak gini nih. Misalnya kita punya gas. Di dalam diagram PFE. Kita gambarkan ada dua kondisi. Kondisi satu dan kondisi dua. Ceritanya gas ingin diproses. Dari satu ke dua. Dia berubah. Nah. Dari satu ke dua. Ada banyak jalan ya. Ada banyak jalan yang bisa ditempu. Bisa misalnya begini. Lurus gini. Ada juga bisa melengkung. Atau begini. Baik ketiga lintasan ini. Sama-sama dari satu ke dua. Nah. Ini adalah delta U. Itu gak bergantung pada. Pada lintasannya. Jadi kalau misalnya kita namakan ya. Ini lintasan A. Ini lintasan B. Ini lintasan C. Sama semua itu. Jadi delta U A. Sama dengan delta U B. Sama dengan delta U C. Sama aja mereka. Karena titik awal dan titik akhirnya sama. Sedangkan sisanya W dan Q itu pasti berbeda. Jadi WA tidak sama dengan WB. Tidak sama dengan WC. Q nya juga beda. Untuk A, B, C. Sekalipun. Awal dan akhirnya sama. Gitu ya. Itu sifat yang penting banget. Kenapa delta U gak bergantung lintasan? Karena cuma satu rumus. Ini aja. Untuk gas ideal. Delta U sama dengan NR delta T. Yang penting delta T nya sama. T akhir kurang T awal. Prosesnya mau beda. Gak peduli. Gitu. Oke sekarang kita coba hatihan. Supaya makin mantap nih pemahaman kita. Ya jadi disini kita punya gas ideal monatomic. Sejumlah 2 mol itu mengalami proses seperti ini. Dari A ke C berarti ya. Dan bisa dua lintasan. Langsung A ke C gas lurus. Atau A, B, C seperti ini. Nah hitung usaha dan kalor masing-masing. Pada kedua proses ini. A, C dan A, B, C. Nah perhatikan satuannya ya. Ini volumenya liter. Dan tekanannya ATM. Anggap satu ATM itu 10 paket 5 pascal. Biar gampang nanti ngitungnya. Oke kita tinggal satu-satu dulu ya. Dari A ke C dulu deh. W, A, C berapa. Ki, A, C berapa. Oke untuk menghitung W, A, C. Berarti kita harus hitung luas ya. Berarti luas di bawah garis A, C ini. Bisa dilihat bahwa luas yang dibentuk A, C itu trapezium ya. Jadi yang seperti ini trapezium. Kita hitung berarti luas trapezium. Oke trapeziumnya berarti setengah. Jumlah sisi sejajar. Yaitu 1. Dan dari sini ke sini, 3. Dikali tingginya. Tinggi trapeziumnya itu dari 2 sampai 13. Berarti 11 ya. Jangan lupa satuannya. ATM ubah ke pascal. Jadi dikali 10 paket 5. Lalu liter ubah ke meter kubik. Dikali 10 paket. Min 3. Jadi ini bisa digabungkan. Berarti 10 paket 2. Nah jadi kalau ininya liter, ininya ATM. Ketika dikalikan itu nanti dikali 10 paket 2. Supaya jadi SI. Oke ini tinggal dihitung aja. Nanti dapet 2200 Joule. Itu WAC-nya. Sekarang kita menghitung Ki AC. Nah kalau menghitung Ki AC pakai hukum 1 termo. Kita butuh delta U dulu berarti. Oke kita hitung delta U. Dari A sampai C. Delta U rumusnya tadi ini ya. F2 R delta T. Karena kita punya gasnya monatomik. Berarti Fnya 3. Jadi seperti ini. P2 R delta T. Berarti kita perlu nyari T di A sama T di C ya. Itu sebenarnya bisa pakai ini aja. Pesaman gas ideal. Tapi jadi cukup lama. Ada cara cepat nih ya jadi. Kan PV itu NRT. Oke. Nah kalau kita ingin ngitung delta. NR delta T. Yaudah kasih delta kan disini. Ruas kanan dikasih delta. Sedangkan N dan R mah tetap konstan. Dengan demikian. Ruas kiri juga harus kena delta. Delta gini. Nah. Jadi suku NR delta T bisa diganti dengan delta PV. Itu bakal lebih gampang nanti ngitungnya. Oke jadi ini diganti dengan delta PV. Oke dalam hal ini kalau kita hitung delta PV berarti PCVC dikurang PAVA. Oke. Nah kita bisa kalikan ya. PCVC 13 x 3. 39. PAVA 1 x 2. 2. Itu. Jangan lupa nanti ubah KSI dikali 10 paket 2. Sesuai yang di atas. Ya nanti kita akan dapet ini. 5550 Joule. Delta U nya. Oke kita dapet delta U nya. Baru kita bisa hitung Ki nya ya. Jadi Ki AC. Itu berarti jumlahin aja. W AC plus delta U AC. Ini tuh hasilnya berarti jadi 7750 Joule. Oke jadi kita dapet ya jawabannya ya. Yang W nya sekian. 1200 yang Ki nya sekian. Untuk yang AC. Sekarang yang ABC. Oke yang ABC. Itu ada dua proses. Kita hitung satu persatu. WABC berarti WAB plus WBC. Oke dari A ke B ini. Kita bisa lihat luas yang dibentuknya itu persegi panjang. Jadi gampang ini panjang kali lebar. Panjangnya dari 2 sampai 13. 11 ya berarti. W bar nya ini 1. Kali 10 paka 2. Itu nanti jadinya 1100 Joule. Sorry itu baru yang WAB ya. Ini kan WAB. Sekarang WABC. Dari B ke C. Nah lihat. B ke C itu garis vertikal. Kalau ditarik ke bawah. Ada luas gak? Gak ada. Lagi pula volume nya gak berubah. Oke volume nya gak berubah. Tetap 13 liter. Kalau volume gak berubah. Pasti gak ada usaha. Karena WA itu integral PDV. Volume gak berubah berarti ininya 0. DV nya. Yaudah. Jadi 0. Maka WAB nya sekian ya. 1100. Lalu delta U ini tetap sama. Delta U AC atau ABC. Tadi ya. Karena delta U gak bergantung proses. Hanya bergantung awal dan akhir. Jadi hanya bergantung pada titik A dan titik C aja. Titik B nya gak peduli. Jadi terakhir. Kita bisa ngitung ya. Ki nya. Berarti Ki ABC. WABC. Terus delta U ABC. Jumlahin ini dan ini. Dapatnya berapa? 6650. Joule. Gitu ya. Jadi kurang lebih cara ngitungnya seperti itu. Cara ngitung W, delta U, dan Ki. Untuk proses gas seperti ini. Sip. Oke. Kalau gitu sekian untuk kebahasaan dari kali ini. Moga ini membantu. Dalam hal memahami cara menggunakan hukum satu termenganika. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.